Kita punya integral nih. Integralnya bentuknya kayak gini. Di soal ini kita disuruh membuat, dibalik, disuruh menentukan sketsa daerahnya. Kita disuruh menentukan R-nya berarti. Kita sudah tahu ini batasnya integral kayak gini. Kemudian langkah selanjutnya kita diminta untuk mengubah urutannya. Urutannya gimana? Awalnya D-Y, D-X kita disuruh mengubah D-X, D-Y. Kemudian batasnya nanti jadi seperti apa? Ketika ketemu soal seperti ini, apa yang harus kalian lakukan pertama kali? Kira-kira. Ada yang punya ide? Ada yang punya ide? Kita harus identifikasi R-nya ini kayak gimana sih sebenarnya? Gimana cara identifikasi R-nya? Perhatikan di sini. Urutan integralnya D-Y. Dulu baru D-X. Oh berarti yang dalam ini batasan siapa? X kuadrat sama 2X ini? D-Y. Batasan Y. Oh berarti batasan Y-nya berada di antara mana? Ya, X kuadrat sampai 2X. Kemudian batasan yang kedua, X-nya berada di antara apa? 0. 0 sampai? 1. 2. 2. Oke, kayak gini. Oke, oh sekarang saya sudah punya nih identifikasi R-nya. Kayak gini. Langkah selanjutnya, kita disuruh membuat sketsa R-nya nih. Bagaimana cara membuat sketsa R-nya? Kalau ketemu soal kayak gini, setelah kalian mengidentifikasi R kayak gini, itu untuk membuat sketsanya, perhatikan batas ujung-ujungnya. Yang pertama, perhatikan batas ujung yang kiri. Berarti, kita harus memperhatikan Y sama dengan X kuadrat. Kemudian, yang selanjutnya, perhatikan batas yang kanan. Batas yang kanan, kita memperhatikan Y sama dengan 2X. Nah, ketika kita sudah memperhatikan kayak gini, selanjutnya, buat gambarnya. Di bidang XY. Sini sumbu X, kesana sumbu Y. Nah, ketika kita menggambar bidang XY, kita harus jelik. Kira-kira nanti posisinya di kuadrat 1, 2, 3, 4. Gimana cara menentukan kita di kuadrat 1, kita tahu kuadrat 1, 2, 3, 4? Menentikan X-nya. X-nya di rentang berapa? 0 sampai 2. Berarti di kuadrat mana ini nanti yang paling sesuai? Itu, kuadrat 1. Oke, sekarang di kuadrat 1 kita fokusnya. Saya punya Y sama dengan X kuadrat. Y sama dengan X kuadrat itu kurvanya kayak gimana? Mengungkung katanya. Karena hanya di kuadrat 1, berarti nanti mengungkungan kayak gini kan? Ya nggak? Sebenarnya gambarnya itu kayak gini, kalau dilanjutkan Y sama dengan X kuadrat. Nih, kayak gini. Tapi karena tadi kita tahu X-nya itu 0 sampai 2, berarti yang kita abaikan. Berarti saya cuma bisa, langsung saja saya fokus ke lingkungan di kuadrat 1. Ini adalah fokus Y sama dengan X kuadrat. Kayak itu ya. Nah, selanjutnya. Selanjutnya apa? Y sama dengan 2X. Y sama dengan 2X. Itu gambarnya gimana? Pasti dengan melalui 0,0 kan? Pasti melalui ini kan? Kemudian kalau kita buat kurvanya, nanti pasti kurvanya akan kesana kan? Garis lurus ke ini kan? Ya nggak? Ini garis lurus Y sama dengan 2X. Nah, ketika kita sudah menentukan bentuk yang kayak gini, kita sekarang harus membuat identifikasi. Ini perpotongannya kira-kira di mana? Ini saya punya Y sama dengan 2X sama Y sama dengan X kuadrat. Berarti harus saya cari titik potongnya. Titik potongnya itu adalah Y sama dengan Y kan? Dua kurva ini. Berarti Y yang pertama itu adalah 2X, Y yang kedua X kuadrat. Berarti sama saja saya punya X kuadrat main 2X sama dengan 0. Berarti saya punya X dikalikan dengan X main 2 sama dengan 0. Berarti nanti titik potongnya itu di X sama dengan 0 dan di X sama dengan 2. Berarti titik potongnya ada di sini. Di 0, ini 0,0. Kemudian ini X sama dengan 2. Oh, ini kesininya nanti. Ini adalah X sama dengan 2. Kalau X sama dengan 2, berarti Y-nya yang kesini nanti. Ya, Pak. Kalau X-nya 2, Y-nya jadi M? Empat, Pak. Nah, kemudian kita tentukan R-nya yang mana nih? Yang di sini, di sini, atau di sini? R-nya yang mana? Yang ini kan? Ini R-nya. Nah, kita sudah membuat skesa gambarnya. Sudah menjawab soal bagian pertama. Oh, skesa gambar dari integral ini. Itu kayak gini. Langkah yang kedua, ini misalnya saya identifikasi. Soal A gitu ya. Berarti yang B-nya kita diminta apa? Membuat. Membuat. Ya. In D-X-D-Y kita balik. Di mobil. Yang kedua, kita dimintanya D-X-D-Y. Urutannya dibalik. Berarti, kalau D-X-D-Y, berarti ini penampang vertikal atau horizontal? Horizontal. Berarti horizontal kita harus membuat garis lurus ke arah sana. Gitu kan? Nah, berarti saya butuh batasan X yang kecil. X yang kecil itu adalah garis kuning ini pertama kali masuk ke daerah R diwakili oleh titik ini. Titik ini mewakili garis Y sama dengan 2X. Berarti, saya butuhnya X. Saya punya Y sama dengan 2X. Berarti X-nya sama dengan apa ini? Y per 2. Iya, Y per 2. Oh, berarti Y per 2. Ini nanti akan jadi batas bawah. Kemudian, batas atasnya mana? Batas atasnya tempat pertama kali si garis kuning ini keluar. Di sini. Di sini itu mewakili siapa? Lengkungan ungu ini. Lengkungan ungu ini tadi apa? X sama dengan sebenarnya plus minus akar Y. Gini kan? Kan kita butuhkannya X. Nah, karena ini di kwadran 1, berarti nanti kita ambil X yang positif. Berarti di sini apa? Akar Y. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita lihat batasan Y. Batasan Y, batasannya harusnya konstan. Kita berarti fokusnya ke sumbu Y. Sumbu Y yang daerahnya itu, yang titiknya itu, daerah R ini, Y paling kecilnya di mana? Di sini. Ini tuh Y paling kecilnya. Nol. Nol. Paling gedenya di mana? Sini. Empat. Ini urutannya. Silahkan, kalau ada yang mau ditanyakan. Pakai untung kinesi saya juga menitaka bagai dokmyu wili하게 1010Asian. Terima kasih.